assalamualaikum kembali lagi bersama tim media magelang buat kalian pengguna handphone xiaomi pasti tidak asing lagi dengan akun miklood sama seperti yang ada di handphone saya ini disini ada handphone xiaomi redmi 3x yang sudah ter login untuk akun mikloodnya dan saya ingin mencoba untuk lockout akun miklood ini dengan alasan saya ingin jual HP ini tapi setiap kali saya coba untuk lockout itu pasti tidak bisa dan untuk notifikasinya itu pasti seperti ini tidak dapat mematikan cari perangkat dan saya akan coba untuk mereset ulang HP ini tanpa menghapus akun miklood dulu kita masuk setelan tambahan dan riset ke setelan pabrik ya kita coba hapus dan disini disuruh untuk memasukkan sandi akun miklood saya masukkan sandi kemudian klik ok kita tunggu hingga proses selesai Oh sorry ini ternyata jaringannya agak jelek kita coba lagi dan masih sama untuk balisan notifikasinya tetap tidak dapat mematikan cari perangkat Oke buat kalian yang saat ini juga lagi bingung karena akun miklood tidak dapat di-lockout dari HP kalian ikuti video ini dan kalian akan menurunkan cara untuk melockout aplikasi atau melockout akun miklood di handphone Xiaomi kalian Oke langkah pertama kita cari dulu untuk browser bawaan HP dan saya sarankan untuk memakai browser Google Chrome ya tapi di handphone ini sepertinya tidak ada Google Chrome jadi saya akan memakai browser internet bawaan handphone ini kemudian di kolom pencarian Google kita ketikan untuk miklood Oke dan link di atas sendiri Xiaomi miklood ini kita klik aja kita tunggu sampai kita masuk ke halaman Xiaomi cloud seperti ini dan kita masuk dengan akun miklood kita Oke kita masuk Oke kita masuk ke akun miklood yang tadi sudah saya login dan ini adalah isi dari miklood disini ada kontak pesan galeri catatan rekaman dan kita menuju ke menu cari perangkat oke bisa dilihat disini ada handphone yang terkoneksi dengan akun Xiaomi cloud ini yaitu Redmi 3x dan Redmi 4a di sini saya akan mematikan untuk Redmi 3x nya kita klik untuk Redmi 3x kemudian ada titik tiga disini kita klik juga dan di menu bawah itu matikan cari perangkat kita klik saja kita klik Oke kita tunggu hingga loading matikan perangkat ini selesai oke kita langsung coba aja untuk menghapus lagi akun miklood yang ada di handphone ini setelah tadi kita matikan perangkat melalui browser ya dan ternyata berhasil setelah kita matikan perangkat melalui browser ya Nah ini untuk akun mikloodnya sudah kosong sudah tidak ada lagi dan handphone aman untuk dijual oke terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini semoga bermanfaat share ke teman-teman kalian agar teman-teman kalian juga tahu apa yang kalian tahu dari tim media magelang wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih